Bismillahirrahmanirrahim Amin Wabihi nasta'in Wa ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin wal hadirat rakyat samarinda yang berbahagia George Bernard memproyeksikan di dalam bukunya Pygmalion Mengatakan bahwa teknologi akan berkembang cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat Perkembangan teknologi akan memberikan kita dampak yang luar biasa Dan akan merubah tatanan kehidupan kita Buku yang terbit sejak tahun 1957 hingga tahun 2000 ini Memprediksi bahwa akan banyak sekali perubahan yang akan kita rasakan Akibat dari dampak perkembangan teknologi Mulai dari musim dan cuaca yang bisa kita ganti sesuka hati Membangunan kompleks perumahan selain bumi Perkembangan manusia robot melaju pesat tiada henti Bukan itu saja hadirin Pada tahun 2021 diprediksi bahwa penggunaan teknologi akan digunakan sebagai media praktik ibadah keagamaan Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan Hadirin ibarat pisau bermata dua Perkembangan teknologi akan memberikan kita dampak yang luar biasa Dan akan menjadi tantangan bagi praktik ibadah keagamaan Konsekuensinya di satu sisi Ianya melahirkan nilai positif dan dapat mengangkat taraf hidup manusia Namun di sisi lain apabila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama Perkembangan teknologi hanya akan melahirkan keresahan Kebinasaan Kerusakan Bahkan kehancuran bagi umat manusia Perkembangan teknologi informasi mengantarkan kita di era Dimana dakwah mulai tersebar luas tak terbatas Mulai dari lokal hingga internasional Dari dunia nyata hingga dunia maya Dari musola masuk ke pura Vihara hingga kereja Dan dari yang menggunakan kitab-kitab kuning yang tebal Hingga menggunakan kitab berbasis digital Namun sayang hadirin Pengajaran Al-Quran di era digital Masih belum sesuai dengan harapan Masih banyak daidai yang gugup teknologi Hingga banyak tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati Seperti tayangan pornografi dan porno aksi Bagam berita kontroversi Juga berita hoaks yang menjadi-jadi Bahkan hadirin saat ini media digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi Yang dapat merusak jati diri generasi buddha bangsa ini Bahkan jika hal ini dibiarkan Maka generasi muslim yang akan datang Akan semakin terdekadasi Oleh karena itu hadirin Di dalam rangka memandang betapa pentingnya hal tersebut Maka izinkanlah kami menyampaikan Sebuah syarahan Al-Quran Yang berjudul Pengajaran Al-Quran yang suci Pada era digitalisasi Dengan lantasan firman Allah Al-Quran Surah Andahl Ayat 125 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Alhamdulillah 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 Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan ikmah Dan pengajaran yang baik Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu Siapa yang tersesat dari jalannya Dan dia pula yang paling tahu Siapa yang mendapat petunjuk Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin wal hadirat yang berbahagia Menurut perspektif ilmu Balago Ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya'atolabi Dalam bentuk amr Yakni sebuah ungkapan yang menggambarkan Dari atas kepada objek yang berada di bawahnya Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita Untuk senantiasa melakukan gerakan dakwah Yang disesuaikan dengan pendekatan Bila hikmati wal maw'izotil hasanah Wajadil humbil latihiyah ahsan Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman Fi tafsir kalamil manan Juz 15 halaman 252 Beliau menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah Ialah setiap orang Harus didakwahi sesuai dengan keadaan Pemahaman, kesanggupan, serta ketaatannya Hadirin hal ini menunjukkan bahwa Dakwah bersifat dinamis Artinya menyesuaikan diri dengan objek dakwahnya Ibarat seorang dokter Ialah yang mengerti bagaimana kondisi pasiennya Akan lebih tepat menentukan jenis obat dan dosisnya Demikian pula Dakwah para wali songgo Prinsip dakwahnya ialah Menang tanpa tanding Ngeluruk tanpa bala Atau Menang tanpa berperang Menyerang tanpa banyak orang Prinsip ini Melahirkan sebuah terobosan dakwah Melalui pagelaran wayang Sehingga yang menonton tenang Senang tertawa riang Tidak uring-uringan Bisa sambil makan Pulangnya langsung kenyang Bahkan hadirin ketika pulang Banyak diantara mereka yang memeluk agama Islam Dengan demikian Dakwah bil hikmah Mendorong adanya pengajaran Al-Quran di era digital Dengan menghadirkan konten-konten yang indah Menggugah Namun juga berfaedah Konten dakwah harus dibuat unik Asik dan menarik Sehingga anak-anak yang kecanduan sosial media Lebih memilih membaca Al-Quran dan artinya Emak-emak yang sering mencari berita artis idaman Beralih kepada tayangan pengajian Para remaja yang asyik mendengar lagu Justru beralih menuntut ilmu Bahkan bapak-bapak yang menonton bola di rumah Lebih memilih mendengar jerama Pengajaran Al-Quran di era digital Harus menginspirasi Bukan memprovokasi Yang mengajak Bukan mengejek Dan yang menghadirkan rahmat Bukan laknat Sosok Syekh Ahmad Didat Guru dari Dr. Zakir Naik Yang menjadi inspirasi bagi kita semua Bahwa dengan diskusi antaragama Mampu membuka jutaan pasang mata Akan keindahan Kedamaian Dan kebaikan agama Islam Sebagai sebuah agama Oleh karena itu hadirin Segala hal yang merujuk kepada kebaikan Dan mencegah daripada kemungkaran Harus tertanam di dalam diri kita Karena gelar yang telah Allah berikan kepada kita Yakni khairul ummah Atau umat yang terbaik Hal ini Sebagai mana yang telah Allah jelaskan Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 110 Kuntum khairul ummatin uhrijat Linnasi ta'muruna bilma'ruf Terima kasih telah menonton! 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 untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah seandainya ahlul kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik maha benar Allah yang maha agung dengan segala firmannya Dewan Hakim yang arif dan bijaksana hadirin yang berbahagia menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi At-Tabari dan Imam Al-Bagawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Khairul Ummah ialah kita umat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa kita dikatakan sebagai umat yang terbaik karena agama yang telah Allah berikan kepada kita dan dakwah kita ayat tersebut merupakan poster bagi kita dalam menjadi agent of change yang selalu menyuarakan kebaikan serta mengisi ruang-ruang kosong dengan kebaikan jangan sampai kita mengisi ruang informasi dengan hal-hal yang jauh daripada kebenaran maka mulai sekarang isi media sosial dengan konten-konten yang indah menggugah namun juga berfaedah hadirin yang berbahagia dari syarahan yang kami sampaikan dapatlah disimpulkan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital dapat dilakukan melalui dua bagian yang pertama pengajaran Al-Quran dari era tradisional menuju ke era digital dan yang kedua dari konten-konten yang monoton menjadi konten yang asik ditonton dari narasi-narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi dan dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan tetap bersama meski pandangan berbeda kalam suci menyentuh kalbu berjuang maju serentak menuju kemenangan untuk negara bangsa dan keadilan panggilan jihad hidupkan panggilan jihad hidupkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar demikianlah hadirin syarahan yang dapat kami sampaikan wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi taufiq wabillahi daya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati